Sebagai gadis remaja, Carrie yang pemalu dan minder sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya. Dia diejek dan ditertawakan dan juga diperlakukan semena-mena. Dia tinggal berdua dengan ibunya yang religius namun justru tidak bisa memberikan perlindungan baginya. Rasa marah Carrie suatu hari berubah jadi kekuatan yang mengerikan. Dia mampu menerbangkan dan menggerakkan barang-barang serta orang-orang hanya dengan memandangnya saja. Kekuatan itu yang pada akhirnya Carrie gunakan sebagai senjata untuk membalas dendam. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali saya akan mereview sebuah film yang berkisah tentang seorang gadis pemalu dan lugu memiliki kemampuan telekinesis yang sangat mencengangkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, terima kasih banyak. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Margaret White, seorang yang sangat fanatik terhadap kepercayaan yang dianutnya. Pada suatu hari, Margaret menjadi kesakitan dan mengira dirinya mengidap kanker dan memohon belas kasih dari Tuhan. Saat dia menangis, tubuhnya berkerut beberapa kali dan dia mendongak berharap hidupnya berakhir. Kemudian Margaret menyadari sesuatu yang bergerak di balik gaun malamnya dan menemukan bayi di antara kedua kakinya. Beberapa bulan ini dia hamil dan bahkan tidak menyadarinya. Margaret tersenyum dan menganggu. Dia menganggap peristiwa ini adalah sebuah ujian. Dia mengambil gunting dan bersiap untuk menghabisi putrinya yang baru saja lahir. Namun dia berubah pikiran dan meletakkan gunting itu kembali dan menggendong bayinya. Jelas sekali ada yang aneh dengan seorang Margaret. Faktanya bahwa dia tidak tahu dia hamil atau mungkin tidak mengakui bahwa dia sedang hamil. Meskipun gejalanya terlihat jelas, ketidaktahuan ini membuat Margaret tidak menyadari bahwa dia melahirkan. Naluri pertama yang muncul adalah ingin membunuh bayinya sendiri. Meskipun tetap berpegang teguh pada naluri keibuannya. Scene melompat 18 tahun kemudian. Bayi itu telah tumbuh besar menjadi seorang gadis pemalu dan lugu bernama Carrie White. Pembawaan Carrie yang tidak percaya diri membuatnya kesulitan bersosialisasi. Bahkan Carrie tidak memiliki teman. Carrie menempuh pendidikan di sebuah sekolah SMA. Suatu hari saat pelajaran voli air, Carrie melakukan servis terbaiknya. Dan secara tidak sengaja mengenai kepala teman dengan bola. Akibat dari kejadian itu, semua siswa menertawakannya. Selepas pelajaran olahraga, Carrie mandi dan kaget mendapati bagian tubuhnya mengeluarkan cairan merah. Carrie spontan berteriak dan menjerit meminta pertolongan. Dia sangat takut dengan apa yang dialaminya. Karena itu baru pertama kali baginya. Ditambah lagi kurangnya pengetahuannya tentang siklus perubahan pada dirinya. Kemudian teman-teman sekolahnya datang. Alih-alih menolong, mereka yang mengira Carrie mengalami haid pertamanya menertawakannya. Dan melemparinya dengan banyak pembalut. Salah satunya yaitu temannya yang bernama Chris Hargensen. Bahkan dia merekam kejadian tersebut. Beruntung bagi Carrie. Karena ibu gurunya bernama Desjardine. Segera datang dan menenangkannya. Gadis tersebut lantas dibawa ke ruang kepala sekolah untuk menangani masalah yang dialaminya. Kepala sekolah mengatakan akan memanggil ibunya. Karena Margaret punya masa lalu tidak menyenangkan dengan guru-guru terdahulu, Carrie menolak dan marah. Hingga tiba-tiba galon di ruangan tersebut pecah. Walau begitu, Margaret tetap datang dan membawa putrinya pulang. Carrie yang sudah berada di mobil tetap tidak luput dari ejekan. Kali ini dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang sedang bersepeda. Carrie kesal dan membuat anak itu terjungkal hanya dengan menatapnya saja. Ketika tiba di rumah, Carrie sudah mendapati sang ibu membentur-benturkan kepalanya ke dinding rumah. Sembari memeluk sebuah alkitab. Carrie menghentikannya dan berbicara dengan Margaret tentang mengapa dia tidak memberitahunya tentang periode masa remajanya. Margaret menghindari diskusi tentang masalah kewanitaan yang dialami anaknya dan lebih peduli dengan berdoa untuk pengampunan kepada Tuhan dan membuat ayat-ayat alkitab agar sesuai dengan kebutuhan Carrie yang mana Carrie menyadari bahwa ayat-ayat ini bahkan bukan ayat-ayat alkitab yang sebenarnya. Dia menolak doa ibunya tetapi Margaret memukulnya dengan alkitab. Margaret juga menyeret gadis tersebut ke sebuah ruangan yang disebutnya ruang doa yang memang disediakan untuk mengakui dosa-dosa. Rupanya Margaret melakukan itu karena merasa anak gadisnya sudah berdosa sebab Carrie mandi di pemandian umum. Margaret juga menyadari bahwa Carrie kini telah berubah menjadi seorang wanita yang mampu hamil. Sesuatu yang diakini Margaret adalah dosa yang telah dia lakukan ketika dia mengandung. Jelas sekali Margaret menderita penyakit mental serius yang tidak diobati yang membuatnya mengabdikan hidupnya untuk agamanya. Namun dia sendiri bahkan bukan seorang Kristen yang ideal yang suka menghukum Carrie atas pelanggarannya. Di mana Carrie tumbuh besar tanpa mengetahui hal yang lebih baik untuk dirinya. Namun seiring bertambahnya usia, Carrie mulai melihat sesuatu secara berbeda. Dia mulai menolak dan mempertanyakan metode ibunya yang hidup dalam ketaatan sebagai seorang Kristen. Carrie yang sudah dalam posisi dikurung berteriak dan dalam ruangan doa hingga membuat pintu ruangan itu retak. Anehnya patung salib yang ada di ruangan itu juga mengeluarkan darah. Kita tinggalkan dulu jenak Carrie dan ibunya dan cerita akan berpindah pada teman-temannya yang bernama Sue Chanel dan Tommy Rose yang sedang bersama. Sue mengatakan dirinya menyesal telah mengganggu Carrie. Sementara itu, Chris benar-benar tanpa ampun menggugah video Carrie ke saluran yang lebih besar, yaitu YouTube. Esokan paginya, Miss Desjardins mengetahui video tentang Carrie telah diunggah dan mencurigai Chris dan Sue pelakunya dan mengatakan bahwa pihak sekolah akan memberi hukuman dan mereka tidak bisa hadir di pesta dansa yang seminggu lagi akan diadakan. Chris tidak bisa terima hukuman itu sehingga dia keluar dan dengan marah dia bersumpah akan membalas dendam kepada Carrie. Akibat dari perbuatan bodoh Chris, seisi sekolah menertawakan Carrie. Gadis itu marah lalu pergi ke kamar mandi. Saat berada di kamar mandi dan menghadap kaca, kaca tersebut tiba-tiba pecah karena tatapan marah dari Carrie. Kejadian demi kejadian yang tak masuk akal mulai membuat Carrie sadar bahwa dirinya punya kekuatan semacam telekinesis. Gadis itu lantas mencari segala macam informasi terkait dengan telekinesis. Pada malam hari, saat sudah berada di rumah, Carrie mulai memancing kekuatannya dan dia berhasil menerbangkan buku-buku bahkan tempat tidurnya. Mendengar kegaduhan dari atas, Margaret menuju kamar Carrie dan membawa sebilah pisau. Saat masuk kamar, dia sudah mendapati anak gadisnya sudah tidur, tapi sebelum pergi, dia menyimpan pisau tersebut di meja dekat tempat tidur Carrie. Kesokan harinya, Sue meminta Tommy membujuk Carrie untuk datang ke pesta dansa dalam rangka menebus kesalahannya. Dia akan membiarkan Tommy bersama Carrie di pesta tersebut. Tommy lantas membujuk Carrie, namun dia menolak karena tidak percaya kepada Tommy dan dia takut ditertawakan lagi. Carrie kemudian pergi menyendiri dan ditemani oleh bu guru. Sang guru lantas menyakinkan Carrie untuk ikut ke pesta dansa. Baru setelah itu, dia mendatangi Sue dan Tommy untuk mengingatkan mereka agar jangan mempermalukan Carrie dan mengerjainya. Carrie akhirnya bersedia ikut ke pesta dansa, namun ternyata dia tidak mendapat izin dari Margaret. Kecewa dan marah, Carrie terang-terangan menunjukkan kemampuan telekinesisnya di depan sang ibu. Dia bahkan berani mengangkat tubuh ibunya. Peristiwa ini membuat Margaret berpikir bahwa kekuatan telekinesis putrinya berasal dari iblis. Dan mengira Carrie telah dirasuki iblis, dia menganggap Carrie adalah penyihir. Sementara itu, Chris bersama pacarnya yang bernama Billy Nolan dan teman-teman yang berencana untuk membalas dendam pada Carrie, mereka membunuh seekor hewan dan menampung darahnya di dalam sebuah ember. Dan mereka berencana menumpahkannya ke tubuh Carrie. Hari perayaan pesta dansa pun tiba, Carrie bersiap untuk pergi. Namun Margaret berusaha mencegahnya. Carrie sangat sayang kepada ibunya, namun karena pengekangan yang berlebihan membuatnya harus menggunakan kembali kemampuan telekinesisnya dan berhasil mengunci ibunya di ruang doa. Gadis itu lalu pergi dengan dijemput Tommy yang tampak mulai terpesona oleh kecantikannya. Mereka berdansa dan Carrie mulai nyaman menikmati keberadaan Tommy. Tanpa dia tahu, Chris dan teman-temannya telah menyiapkan satu ember darah hewan untuk kembali mempermalukan Carrie. Sui yang tidak pergi ke pesta dansa karena diskor oleh sekolah, menerima teks dari Chris yang mengejeknya kalau mereka sedang membalas dendam pada Carrie. Sui dengan tergesa-gesa berangkat ke pesta dansa. Sementara itu, Chris memanipulasi hasil poting mengenai siapa raja dan ratu sekolah malam itu. Dia sengaja memenangkan Tommy dan Carrie yang kemudian naik ke atas panggung. Adapun Sui telah tiba di tepat ketika Carrie dan Tommy akan dinobatkan sebagai ratu dan raja pesta dansa. Sui melihat sebuah ember berisi cairan merah digantung di atas Carrie. Akan tetapi, sebelum dia bisa memperingatkan tentang itu, ibu Desjardine menyeretnya keluar arena pesta dansa karena dia mengira Sui belum berubah dan akan kembali mengganggu Carrie. Chris kemudian menumpahkan seember cairan merah tepat di atas Carrie. Mengetahui hal itu, Tommy marah. Tidak berhenti sampai di sana, Chris mulai memutar video yang sempat direkamnya beberapa waktu lalu. Pesta pun mulai seketika menjadi kacau. Carrie amat sangat marah atas perbuatan mereka terhadapnya. Apalagi dia melihat Tommy tidak berdaya setelah kepalanya tertimpa benda keras. Akhirnya, dia mengerahkan semua kemampuan telekinesisnya untuk menghukum mereka yang telah mengolok-ngolok juga menertawakannya. Terima kasih telah menonton! Ibu Desjardine, beberapa murid, dan staf sekolah berhasil selamat karena Carrie tidak ingin menghabisi mereka. Namun gedung sekolah habis terbakar. Carrie melayang di udara dengan kemampuan telekinesisnya. Pergi meninggalkan jejak api dan kehancuran di belakangnya. Sosok yang dia cari adalah Chris yang telah mempermalukan dirinya. Dia berhasil menemukan mereka yang bersiap melarikan diri dengan mobil. Chris mendesak Billy untuk menabrak Carrie. Tetapi justru mereka dibunuh oleh kemampuan telekinesisnya. Mobil Chris dan Billy menabrak sebuah pom bensin dan terbakar. Setelah tiba di rumah, Carrie dan Margaret saling merangkul. Di saat itu, Margaret bercerita kepada Carrie tentang bagaimana dia menjadi hamil oleh seorang pria dan melahirkan Carrie. Dimana pada saat itu, dia ingin menyerahkan bayi itu kepada Tuhan, namun berubah pikiran dan membesarkan bayi itu. Namun tiba-tiba, Margaret menusuk Carrie dari belakang. Carrie mencoba melarikan diri, akan tetapi si ibu terus menyerang dan ingin menghabisi putrinya yang dianggapnya telah bersekutu dengan iblis. Hal itu juga memancing Carrie untuk menggunakan kemampuan telekinesisnya. Dan secara tiba-tiba, Margaret terlempar ke dinding rumah. Diikuti oleh beberapa benda tajam menancap di kedua tangan dan bagian tubuhnya yang menyebabkan dia tewas. Carrie menjadi histeris atas tewasnya Margaret. Dia sama sekali tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun ibunya membuatnya harus menggunakan kekuatannya. Carrie lalu menurunkan hujan batu dari langit untuk menghancurkan rumah ibunya. Ketika Sui tiba, Carrie yang sangat marah merengut Sui dengan tangannya. Namun Carrie merasakan adanya perubahan di dalam tubuh Sui dan mengatakan kepadanya bahwa Sui sedang hamil seorang bayi perempuan. Kemudian Carrie mendorong Sui keluar dari rumah yang sedang runtuh. Rumah itu kemudian rata dengan tanah dan Carrie membiarkan dirinya tewas di bawah reruntuhan bersama ibunya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman itulah alur cerita kali ini. Semoga terhibur dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Terima kasih telah menonton sampai bertemu di video berikutnya.